Halo para penghuni planet manapun, selamat datang kembali di Lazy Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan lancar rejekinya. Amin. Salah satu film horror permintaan kalian yang dirilis pada tahun 2001 ini menceritakan tentang kemunculan sesosok makhluk kuno misterius yang meneror sebuah kota kecil di Florida. Jadi, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai film Jeepers Creepers. Kisah dimulai dengan memperlihatkan dua bersaudara yang masing-masing bernama Tris sebagai kakak perempuan serta Derry sebagai adik laki-laki. Dimana mereka ini sedang berkendara menuju ke rumah orang tua mereka melewati jalur panjang dan sepi di wilayah Florida. Tidak lama kemudian, perjalanan mereka dikejutkan dengan kemunculan sebuah truk tua yang bisa melaju dengan sangat cepat. Setelah dibuat cukup panik, truk yang memiliki plat nomor bertuliskan Beating You itu, para agennya menyalip mobil Derry, lalu melesat dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, kejadian itu membuat Derry serta Tris menjadi marah dan memaki-maki si sopir truk tersebut. Dalam perjalanan berikutnya, Tris bersama Derry sempat membicarakan tentang peristiwa kematian teman-teman mereka yang terjadi beberapa bulan yang lalu di jalur perlintasan yang sedang mereka lewati ini. Yang menurut kabarnya, beberapa tubuh tidak bisa ditemukan dan sebagian lagi ditemukan tanpa kepala. Peristiwa tersebut juga masih menjadi misteri karena tidak pernah ada yang tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Setelah itu, Derry serta Tris sempat berhenti untuk buang air kecil di pinggir jalan. Melanjutkan perjalanan di beberapa mil berikutnya, mereka mendapati truk tua yang sebelumnya sedang terparkir di samping sebuah rumah, di mana si sopir truk terlihat sedang membuang bungkusan-bungkusan aneh ke dalam sebuah saluran pipa. Tentu saja pemandangan ini segera membuat Tris serta Derry bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dibuang oleh sopir truk tersebut. Karena bungkusan-bungkusan itu terlihat seperti mayat manusia yang dibungkus dengan seprei bernuda darah. Menyadari ada yang tidak beres, Tris lantas berniat untuk menghubungi polisi. Akan tetapi, hal itu tidak jadi dilakukan karena telpon genggamnya kehabisan daya baterai. Di waktu yang sama, Tris menyadari bahwa truk tua telah berada di belakang mereka dan melaju dengan kecepatan yang tinggi. Di mana truk tersebut lantas beberapa kali menabrak bagian belakang mobil Derry hingga membuat mobil tersebut keluar dari jalur utama. Setelah mengikat kap bagasi yang telah rusak dan menyadari bahwa truk tua telah pergi, Derry lantas berpikiran untuk kembali ke tempat di mana si sopir truk membuang bungkusan-bungkusan aneh sebelumnya. Karena dia merasa, jika seandainya bungkusan itu berisi mayat manusia, maka mereka perlu memastikannya. Karena mungkin saja masih ada korban selamat yang bisa mereka tolong. Awalnya Tris sempat menolak dan lebih memilih untuk terus melanjutkan perjalanan dan sesegera mungkin mendapatkan telpon yang bisa mereka gunakan untuk menghubungi polisi. Namun, karena Derry terus memaksanya, Tris pun akhirnya setuju. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya sampai di sebuah rumah yang ternyata adalah gereja tua yang telah terpengkalai. Derry bersama Tris lantas secara perlahan mendekati pipa besar yang menjulur ke bawah tanah. Pipa itu sangatlah gelap dan memiliki bau yang sangat menyengat. Bahkan dengan senternya sekalipun, Derry tetap tidak bisa melihat apa-apa. Hingga tidak lama kemudian, Derry yang merasa sempat mendengar sebuah suara lantas merangkak ke dalam dan meminta Tris untuk menahan kakinya agar dia tidak terjatuh. Akan tetapi, tiba-tiba... Beruntungnya, Derry yang jatuh ke dalam pipa masih selamat walaupun mengalami luka di telapak tangannya. Dan di sini, akhirnya Derry mendapati bungkusan-bungkusan aneh yang sebelumnya dibuang oleh si sopir terutua. Secara perlahan, Derry pun mendekat dan segera dikejutkan dengan kemunculan sebuah tangan dari bungkusan tersebut. Menyadari itu adalah tangan manusia hidup. Derry pun bergegas membuka kain penutup wajah dan mendapati sosok pria di dalamnya. Di mana si pria yang terlihat sekarat tersebut lantas beberapa kali menyentuh perutnya. Melihat hal ini, Derry segera membuka bagian perut dan lantas dikejutkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Si pria sempat ingin mengatakan sesuatu kepada Derry. Namun sayang, belum sempat mengatakan apa-apa, pria itu lebih dulu meninggal. Menghadapi kejadian mengerikan ini, Derry pun bergegas meminta Tris untuk meminta bantuan kepada siapapun yang lewat di jalan tersebut. Sedangkan Derry akan berusaha untuk mencari jalan keluar karena yakin bahwa ruangan ini memiliki jalur penghubung dengan bangunan kerja tua yang ada di atas. Sementara itu, Derry menggunakan senternya untuk menjelajahi ruang bawah tanah itu dan segera menemukan adanya sebuah meja yang memiliki ukiran aneh serta beberapa senjata di atasnya. Hingga ketika Derry sedang membetulkan tali sepatunya, tiba-tiba muncul tetesan air dari atas. Dan disinilah, Derry mendapati hal paling mengerikan yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Dimana terlihat adanya ratusan tubuh manusia yang menempel pada seluruh dinding ruang bawah tanah itu. Tidak hanya itu, bahkan Derry juga menemukan mayat dari dua temannya yang juga dijahit dan ditempel pada dinding ruangan tersebut. Sementara itu, Derry yang sedang menunggu orang lewat segera berlari masuk ke dalam mobil setelah melihat sebuah truk tua sedang melaju ke arahnya. Dia pun bergegas menyalakan mobil, namun sayang, gear mobilnya macet. Beruntung, ternyata truk tua yang sedang melaju tersebut berbeda dari truk tua sebelumnya. Dan di saat Tris sedang menghala nafas, tiba-tiba... Tris kemudian membawa Derry yang terlihat sangat shock menuju ke tempat terdekat yang bisa mereka capai. Beberapa waktu kemudian, sampailah mereka di sebuah restoran, dimana Tris lantas segera meminta pelayan untuk secepatnya menghubungi polisi. Dan tidak lama setelah itu, Derry tiba-tiba menerima telpon dari wanita misterius yang mempertanyakan apakah Derry serta Tris sudah menemukan kucing. Yang sudah jelas pertanyaan ini membuat Derry dan juga Tris kebingungan. Terlebih lagi, si wanita misterius juga mengetahui bahwa Derry saat ini mengenakan pakaian robek serta memiliki tato bunga di perutnya. Derry pun mempertanyakan siapa wanita tersebut. Namun si wanita misterius tidak menjawab dan justru memberingatkan Derry bahwa jika Derry mendengarkan lagu ini, Derry diminta untuk lari secepat mungkin karena sesuatu yang buruk akan terjadi. Mendengar hal itu, Derry justru marah-marah karena merasa sedang ditakut-takuti dan lantas menutup telponnya. Malam harinya, dua polisi pun akhirnya datang ke restoran dan mulai mendengarkan laporan dari Derry. Namun sepertinya si polisi tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Derry karena memang terlihat tidak masuk akal. Hingga tiba-tiba mereka mendapati bahwa mobil milik Derry baru saja diobrak-abrik oleh seseorang. Dan kejadian itu sempat dilihat oleh pelayan restoran, namun si pelayan tidak bisa melihat dengan jelas rupa dari si pelaku. Di sini, Derry juga menemukan sidik jari yang berupa jaringan debu. Derry serta Tris lantas mengarah kembali ke gereja tua bersama dengan dua polisi yang mengikuti di belakang mereka. Hingga di tengah perjalanan, Derry yang sedang memutar radio mendapati bahwa seluruh acara yang ada menampilkan penggalan lagu seperti yang telah diperingatkan oleh si wanita misterius di telpon sebelumnya. Dalam keadaan ini, tanpa mereka sadari, mobil polisi yang ada di belakang telah didatangi oleh sosok misterius yang dalam sekejap saja. Dua polisi itu pun meninggal dibuatnya. Dan Derry serta Tris baru menyadari hal ini ketika kepala dari salah satu polisi jatuh dan membentur kap mobil mereka. Di sini, mereka juga mendapati adanya satu sosok misterius yang keluar dari mobil polisi. Dan orang misterius tersebut terlihat sedang memakan kepala dari salah satu polisi. Menyadari hal ini, Tris kembali memacu mobilnya untuk sesegera mungkin pergi dari tempat tersebut. Tidak lama kemudian, mereka lantas berhenti di satu rumah dengan maksud ingin meminjam telpon demi menghubungi kembali polisi yang lain. Dan di rumah ini, mereka disambut oleh wanita tua aneh yang tinggal bersama dengan puluhan ekor kucing peliharaannya. Namun, di saat bersamaan, si wanita tua segera menyadari adanya sosok lain yang sedang mengikuti Tris serta Derry. Si wanita tua kemudian keluar dengan membawa serta senapanya dan langsung menembak ke arah si makhluk misterius. Namun sayangnya, makhluk itu ternyata bisa dengan cepat bergerak dan berpindah ke dalam rumah si wanita tua. Alhasil, si wanita tua yang terus mengejar makhluk tersebut pada akhirnya juga ikut meninggal di tangan makhluk aneh yang sangat mengerikan itu. Setelah melihat langsung wajah makhluk misterius, Tris serta Derry segera mengambil langkah seribu untuk bergegas pergi dari rumah tersebut. Namun, karena pergerakan mereka terhadang oleh sosok makhluk misterius, Tris lantas beberapa kali mencoba menabrak makhluk tersebut. Walaupun awalnya si makhluk bisa dengan mudah menghindari mobil mereka, namun pada akhirnya si makhluk misterius itu pun bisa dilumpuhkan. Dan Tris mengambil kesempatan ini untuk beberapa kali melindas makhluk tersebut. Hingga beberapa saat kemudian si makhluk misterius yang terlihat telah sekarat itu, tiba-tiba saja bisa mengeluarkan sayap dari dalam tubuhnya. Melihat hal ini, Tris tidak tinggal diam. Dia lantas kembali melindas si makhluk misterius dan langsung memacu mobilnya untuk pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Tris dan Derry pun akhirnya sampai di sebuah kantor polisi terdekat, lalu menggunakan telepon yang ada di tempat itu untuk menghubungi orang tua mereka. Tidak lama kemudian, datanglah seorang wanita asing bernama Jess yang seketika itu juga menghabiri Tris dan juga Derry. Sembari mengatakan bahwa dia juga pernah melihat tempat yang dipenuhi dengan ratusan mayat manusia dari dalam mimpinya. Yang ternyata, Jess adalah si wanita misterius yang sebelumnya sempat menelpon serta memberi peringatan kepada Derry ketika mereka masih berada di restoran. Dan dari Jess juga lah mereka akhirnya tahu bahwa sosok misterius yang sedang mereka hadapi adalah sosok makhluk kuno yang disebut Creeper. Yang akan selalu bangkit di setiap musim semi ke-23. Dan dalam 23 hari juga, makhluk itu akan terus berkeliaran untuk memburu manusia. Karena setiap bagian tubuh apapun yang dimakan oleh Creeper, hal itu juga akan menjadi bagian dari tubuhnya. Jadi, jika Creeper memakan paru-paru manusia, maka paru-paru tersebut akan menjadi bagian dari tubuh Creeper yang kemudian membuatnya bisa bernafas. Dan bahkan, Creeper akan sangat sulit untuk dibunuh jika makhluk itu telah memakan banyak sekali jantung manusia. Selain itu, Creeper akan mencari korbannya melalui rasa takut dengan mencium ketakutan dari Derry. Creeper akan menemukan bagian mana yang paling dia sukai. Dalam pembicaraan tersebut, listrik di kantor polisi itu tiba-tiba saja padam. Beruntung, kantor ini memiliki listrik jadangan yang hanya bisa menerangi beberapa ruangan saja. Sementara itu, salah satu petugas yang sedang melakukan pengecekan ke ruang tahanan segera dikejutkan dengan kemunculan makhluk bersayap mengerikan yang sedang memakan beberapa tahanan di ruangan itu. Mendengar keadaan darurat dari ruang tahanan, para polisi yang ada pun mulai bersiaga untuk menyergap makhluk tersebut. Sedangkan Jess lantas membawa Derry serta Derry untuk keluar dari kantor polisi itu. Akan tetapi ketika mereka sampai di pintu belakang, mereka justru berhadapan dengan Creeper. Yang lantas membuat Jess meminta kepada Tris serta Derry untuk segera pergi. Sedangkan Jess sendiri justru bersujud dan mulai berdoa. Pada awalnya, Creeper sempat mencengkram dan mencium aroma dari tubuh Jess. Namun, entah apa yang terjadi, makhluk itu justru melepaskan Jess dan lebih memilih untuk mengikuti arah perginya Derry serta Tris. Hingga sampai pada satu ruangan, Derry pun akhirnya tertangkap oleh Creeper. Dan di waktu yang bersamaan, para polisi bersenjata lengkap pun berdatangan dan lantas mengarahkan senjata mereka kepada Creeper. Sebagai seorang kakak, Tris sempat meminta kepada makhluk itu untuk melepaskan Derry. Dan memohon agar dirinya saja yang menggantikan posisi Derry. Agar tetapi, setelah beberapa kali mencium aroma tubuh Derry, makhluk itu tetap tidak melepaskan Derry dan lantas membawanya terbang ke langit tinggi. Tris berusaha untuk mengejarnya, namun usahanya sia-sia karena makhluk itu bergerak dengan sangat cepat lalu menghilang di tengah kegelapan malam. Keesokan harinya, Tris dijemput oleh kedua orang tuanya. Sedangkan Jess merasa bersalah karena tidak bisa membantu untuk menyelamatkan Derry. Scene kemudian berpindah memperlihatkan sebuah pabrik tua terpengkalai, di mana tempat tersebut kini menjadi sarang dari Creeper. Dan adegan terakhir memperlihatkan mayat Derry yang telah kehilangan kedua matanya. Yang mengartikan bahwa teror Jeepers Creeper masih akan terus berlanjut. Dan ya, film ini masih memiliki lanjutan cerita di sekuel-sekuel berikutnya. Jadi kalau kalian penasaran, bisa cek di kolom deskripsi. Kalau sudah ada, kalian bisa langsung klik. Kalau belum ada, bisa subscribe dulu. Jadi kalau videonya sudah upload, kalian bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Oke, jangan lupa subscribe agar planet bumi tetap aman juga. Silahkan like kalau suka, silahkan dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.